Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial kita masuk servisan lagi, ada Redmi 9 untuk kasusnya adalah terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk mengunlock akun Mi pada Redmi 9 ini cukup menggunakan kabel data dan komputer saja jadi langsung saja kabel datanya kita colokkan dulu ke komputer yang akan kita gunakan kemudian kita akan coba untuk gerak cepat saja ya sebelum kita unlock handphone ini, si Redmi 9 ini kita akan siapkan dulu toolnya dan tool yang kita gunakan adalah MTK GSM Sulteng versi 136 bagi teman-teman yang belum menginstall tool ini silahkan bisa download dulu link downloadnya sudah aku taruh pada deskripsi di bawah video ini silahkan di download kemudian setelah di install jangan lupa untuk menginstall juga driver langsung kita klik menu install driver pada toolnya setelah itu kita langsung masuk ke menu Xiaomi kemudian kita cari serinya yaitu Xiaomi Redmi 9 ini dia sudah kita pilih dan untuk opsi di sebelah kanan bawah kita pilih yang iris Mi Cloud Tam untuk unlock akun Mi pada Redmi 9 selanjutnya klik aja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection selanjutnya langsung aja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data seperti ini kemudian kita matikan paksa handphone ini dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan ketiganya ketika handphone sudah mati bisa dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan tunggu sampai handphone terbaca oleh toolnya lepaskan kedua tombol volume ketika handphone sudah terbaca oleh toolnya dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi nya selesai untuk proses eksekusi unlock akun Mi nya ini cukup cepat sudah muncul keterangan all is done yang menandakan proses unlock akun Mi pada Xiaomi Redmi 9 ini sudah selesai sekarang kita akan lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphonenya dulu lepaskan kabel data dan tinggal kita nyalakan dengan menekan tombol power ketika sudah muncul logo Redmi sekarang tinggal kita tunggu aja sampai handphone ini selesai proses loadingnya sebetulnya sampai disini materi untuk unlock akun Mi Redmi 9 sudah selesai cukup cepat hanya 2,5 menit saja proses yang lama adalah proses setupnya sampai ke tampilan menu apalagi jika ternyata nanti handphone ini masih terkunci akun Google maka kita masih membutuhkan MTK GSM Sulteng untuk bypass akun Googlenya perhatikan handphone ini sudah menggunakan MIUI 12 dan tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu kita sesuaikan dulu aja bahasanya langsung ke bahasa Indonesia kita cari dulu Indonesia jika tidak ada di bagian bawah berarti di atas ini dia kita pilih Indonesia kemudian next kemudian untuk lokasinya Indonesia juga kita tunggu sebentar disini masih ada loading mengatur lokasi dan loading ini lumayan lama jadi kita tunggu syarat dan ketentuan kita berikan centang kemudian next lagi untuk masukkan kartu SIM bisa kita lewati dan di halaman hubung ke jaringan ini langsung aja kita hubungkan ke jaringan internet via wifi untuk mengetahui apakah handphone ini betul-betul clean atau tidak jika ternyata di halaman hubung ke jaringan setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet via wifi tidak muncul tampilan terkunci akun Mi nya berarti handphone sudah clean tidak akan terkunci akun Mi nya lagi proses unlock akun Mi yang kita lakukan tadi sifatnya sudah permanen tinggal kita tunggu saja sampai loading memeriksa update ini selesai karena proses ini bisa memakan waktu beberapa menit paling tidak sekitar 1 menitan selanjutnya yang perlu diketahui dari handphone Xiaomi dengan kasus terkunci akun Mi nya biasanya di dalamnya juga ada akun Google dan ini ada dua kemungkinan yang pertama kemungkinan handphone ini bisa jadi terkunci akun Google nya atau yang kedua kemungkinan juga tidak terkunci akun Google nya kita akan lihat nanti salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja kemudian muncul halaman loading tunggu sebentar kita tunggu hasilnya seperti apa ternyata pada handphone yang aku pegang ini tidak meminta verifikasi akun Google jadi untuk halaman login ini bisa kita lewati saja dan kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu untuk beberapa handphone mungkin akan mengalami halaman verifikasi akun Google atau bahkan akan muncul halaman verifikasi kunci layar teman-teman bisa bypass akun Google nya menggunakan MTK GSM Sultan lagi untuk akun Mi nya sudah clean ya bisa kita lewati halaman masuk ke akun Mi tadi kemudian kita lanjutkan setup nya sampai ke bagian terakhir untuk saran aplikasi ini bisa kita lewati juga kemudian oke pengaturan selesai dan kita tunggu loading memuat aplikasi sampai dengan selesai proses loading ini juga lumayan lama jadi bersabar saja sampai proses loading nya selesai oke kembali ke kasus FRP akun Google tadi bagaimana cara bypass nya jika ternyata Redmi 9 yang sudah kita unlock akun Mi nya ini ternyata masih meminta verifikasi kunci layar ataupun verifikasi akun Google maka teman-teman bisa kembali ke MTK GSM Sultan Tool nya dengan cara yang sama menghubungkan ke komputer seperti tadi jadi kita matikan dulu handphone nya kemudian hubungkan ke komputer jalankan tool nya dan pilih menu iras frp ataupun iras frp new OS untuk bypass akun Google nya dan ini dia proses setup sudah selesai pada Redmi 9 yang sudah kita unlock akun Mi nya ini tinggal kita cek saja perhatikan disini handphone masih terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian kita akan coba dulu untuk menonaktifkan mode pesawatnya dan ternyata handphone malah ngeheng ya jadi biasa terjadi seperti ini setelah kita lakukan hard reset ataupun setelah kita lakukan wipe data maka handphone perlu penyesuaian beberapa saat agar bisa lancar digunakan ini kendalanya adalah UI nya tampaknya berhenti kita tunggu saja oke sudah berhasil kita gerakan lagi ya tadi kita tunggu sekarang sudah tidak ngeheng lagi mode pesawat aku non aktifkan kemudian kita coba cek di pengaturan oh kembali ngeheng lagi jadi kendala hang ini bukan karena kita unlock akun Mi nya menggunakan MTKG SM Sultan karena memang bawaan HP nya jadi sifat handphone nya memang seperti ini kita harus sabar ya kita masuk ke menu setelan kita cek dulu ke bagian akun Mi jadi proses unlock akun Mi yang kita lakukan tadi sifatnya adalah permanen akun Mi nya bisa kita gunakan lagi kita bisa mendaftar baru lagi akun Mi atau jika teman-teman punya akun Mi silahkan bisa diloginkan disini yang penting jangan sampai lupa kata sandi nya lagi atau handphone ketika kita lakukan web data dan lupa kata sandi nya maka akan terkunci lagi sampai disini kita bebas untuk update versi MIUI nya handphone sudah terunlock permanen tidak akan terkunci lagi akun Mi nya oke terima kasih sudah menonton video ini terima kasih terima kasih